Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan pressure cap radiator dan cooling system pada HD 785 strip 7 Pertama kita buka drain valve ini untuk membuang air pendingin yang ada di expansion tank Setelah air pendingin tidak keluar dari drain valve ini, selanjutnya kencangkan lagi drain valve tersebut Kemudian buka penutup dari pressure cap radiator Pada HD 785 strip 7, terdapat 2 pressure cap radiator Untuk yang ini namanya adalah coolant level sensor Berikut ini adalah spesial tool yang digunakan untuk pemeriksaan pressure cap dan cooling system pada HD 785 strip 7 Kemudian spesial tool ini digunakan untuk membuka pressure cap dari upper tank radiator Sebelum membuka pressure cap ini, pastikan air pendingin suhunya sudah dingin Selanjutnya buka kedua pressure cap tersebut Sebelum pemeriksaan, bersihkan pressure cap agar hasil pemeriksaan bisa maksimal Pada pressure cap ini tertera angka 90 Pada pressure cap ini tertera angka 90 Untuk membuang kelebihan tekanan yang ada di cooling system Selanjutnya kita ambil pompa dan adapter yang sesuai untuk pemeriksaan pressure cap radiator Lakukan pemompa dan lihat pada tekanan berapa pressure cap ini akan bekerja atau membuang Jika jarum pada gig berhenti di angka 80-90 kpa, maka pressure cap ini masih bagus Hasil pemeriksaan pada pressure cap 1 masih bagus atau masih normal Ulangi pemeriksaan tadi pada pressure cap yang nomor 2 Hasil pemeriksaan pada pressure cap nomor 2 juga masih bagus Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada cooling system Kemudian kita atur posisi rubber cushion pada special tool Dan pastikan tidak ada kebocoran tekanan udara saat kita melakukan pemeriksaan cooling system Kita pompa sampai tekanannya sebesar 110 kpa Kemudian kita tunggu 5-10 menit Jika jarum pada gig ini turun secara drastis, maka kemungkinan terjadi kebocoran pada cooling system Segera lakukan pemeriksaan jika hasil pemeriksaan seperti ini, maka cooling system masih bagus dan tidak ada kebocoran Setelah proses pemeriksaan pada cooling system selesai Buang atau rilis tekanan pada cooling system secara perlahan Teman-teman harus hati-hati saat membuka special tool ini Pastikan tekanan udara pada cooling system sudah kosong atau tidak ada tekanan Karena bisa berakibat air menyembur jika masih ada tekanan udara pada cooling system Setelah tekanan udara sudah tidak ada, kita bisa melepas special tool ini dari upper tank radiator Kemudian pasang kembali kedua pressure cap tersebut beserta penutupnya Setelah tekanan udara Kemudian tambahkan air pendingin sampai batas level diantara low dan high Sekian video dari saya Cara pemeriksaan pressure cap radiator dan cooling system pada HD 785-7 Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh